Halo Assalamualaikum Jadi sebetul judulnya hari ini aku akan memberikan tips-tips bagaimana caranya kita memilih warna kutex yang sesuai dengan skin tone atau warna kulit kita Jadi sebenarnya kenapa sih kita tuh harus memilih warna kutex yang sesuai dengan skin tone kita Karena kalau misalkan kita salah saat memilih warna kutex itu bakal menyebabkan kayak kelihatan itu tangan kita sedikit lebih menggelap atau lebih kusam kayak gitu Tapi hal ini yang perlu digarisbawahi Bukan berarti skin tone atau warna kulit yang cenderung menggelap atau warm gitu nggak bagus Tapi kita hanya bertujuan untuk menyelesaikan agar si kulit kita tuh tetap kelihatan lebih fresh, lebih cerah kayak gitu Oke, nah yang pertama itu kita harus lihat warnanya dari jenisnya Misalkan warna kutex itu kan pasti ada yang warna yang cenderung lebih nyut dan juga warna yang cenderung lebih gelap Nah disini aku bakalan kasih contoh Ini aku punya dua kutex yang warnanya tuh cenderung kayak gelap gitu Yang sebelah sini tuh warnanya lebih marun gelap kayak gitu Ini merah gelap Ini merah gelap kayak gini Dan yang satunya maaf ini nggak habis Dan yang satunya ini lebih cenderung ke Ini sebenernya juga ada tone mirahnya tapi lebih ke black Jadi kayak warna wine gitu loh Kalau di aplikasi kan ini kuku Terus selanjutnya warna kutex yang cenderung nyut Aku juga bakalan kasih contoh Yang pertama kayak ada warna tonenya tuh lebih kayak pink gitu Kayak gini Ini kutex murah gitu ya guys Dan selanjutnya ini warnanya juga cenderung ke pink tapi lebih agak terang dibanding yang sebelumnya Ini perbandingannya kayak gini Ini lebih pinknya tuh lebih agak pink banget Ini ada agak pudar kayak gitu Nah ini juga cenderung yang nude Kayak gini Ini lebih ke kayak apricot gitu warnanya Ini lebih ke putih agak-agak ada kremnya dikit Gitu ini ketiknya si kutex yang warnanya nude Oh iya ketinggalan ada satu lagi aku punya yang nude contohnya Ini warnanya lebih ke ungu gitu Ungu-ungu agak ada tone abu-abunya dikit Nah sekarang aku bakal kasih tunjukman sih perbedaannya Kalau misalkan aku aplikasikan si kutex yang warna nude dan juga kutex yang warnanya lebih gelap Di kulit aku yang warnanya tuh kuning lansat tapi ada tone sawo matanya juga Oke jadi aku bakal tunjukin gimana sih Kalau misalkan warna-warna kutex yang udah aku tunjukin tadi Aku aplikasikan di gugupu aku Ini yang pertama Ini yang Eee Karena cenderung ke gelap Sebenernya yang tadi yang warna ini Yang warna ini aku kategorikan ke warna nude kan Karena menurut aku dia masih ada tone abu-abunya Jadi bisa dimasukkan ke kategori yang gelap Karena kalau di aplikasikan lebih dari satu kali Itu bakalan menggelap gitu warnanya Dan kayak gini hasilnya Ini cantik banget Karena ini efek kamera aku Jadi kayak kurang keliatan jelas gitu warnanya Kalau yang ini yang merah Ini cenderung aslinya tuh kayak lebih kemarun gelap Terus ini Yang jadi tengah Ini kayak hitam di kamera Tapi kalau aslinya tuh masih ada tone merahnya Dikit gitu Dan ini perbandingannya dengan yang warna nude Kayak gini Kalau di perbandingannya kayak gini Tuh Kalian liat gak sih Yang ini tuh cenderung kayak ada efek cerah gitu loh Ini kulit Nah sedangkan yang ini kayak cenderung lebih ke menggelap dan kusam gitu Sebenernya bergantung kalian sih warnanya tuh suka yang mana Tapi kalau misalkan kalian pengen ada efek yang lebih cerah lebih fresh gitu Aku sarankan untuk memilih warna yang cenderung lebih gelap Kayak gitu Kalau misalkan kalian punya warna yang kayak ini Kayak ungu tadi Dia tuh sebenernya nude Tapi kalau diaplikasikan lebih dari satu kali Dia bakalan cenderung ke gelap warnanya Kayak gitu Kalian bisa nilai sendiri ya Tuh Kalau di kamera mungkin gak terlalu keliatan Tapi kalau aslinya Memang yang ini tuh kayak cenderung lebih pusam gitu Tapi fine-fine aja Kalau memang kalian suka banget sama warna yang nude Gitu Dan menurut aku juga Sebenernya sekarang banyak banget ya Wanita yang kulitnya cenderung kayak gelap gitu Bener-bener juga cantik banget Dipakein kutex yang warna nude Yang kayak misalkan kayak gini-gini gitu Nah aku mau menengarkan sekali lagi Kalau misalkan aku gak bilang bahwa kulit yang gelap itu cenderung lebih gak baik daripada yang putih Enggak Semua jenis kulit bagus dan cantik Sekarang bergantung kalian semua milihnya yang warna apa Karena kesukaan orang-orang tuh pasti beda Oke girls Terima kasih kalian sudah menonton video ini Jangan lupa klik like dan juga kalian bisa komen untuk menanggapi video ini Kalian juga bisa request aku harus bahas tips apa lagi Terima kasih See you next time and goodbye